Kita beralih ke peristiwa lain, seorang ibu di Kediri Jawa Timur membunuh dua anak kandung. Kedua korban dibunuh saat sedang tertidur. Di rumah yang berada di Manis Renggo, Kediri Jawa Timur inilah dua anak tewas diduga dibunuh ibu kandungnya. Peristiwa yang menghilangkan nyawa remaja 14 tahun dan bocah 7 tahun itu terjadi ketika keduanya sedang tertidur. Saat kejadian, salah satu tetangga terbangun karena mendengar suara merintih. Terduga pelaku juga terlihat keluar rumah sembari membawa parang. Kepolisian telah menahan ibu kandung korban termasuk menyita sebilah parang sebagai barang bukti. Sementara jenazah kedua anaknya diotopsi di rumah sakit Bayangkara, Kediri. Kita melakukan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi juga tidak didana pengayaan terhadap anak yang menyuruhkan dua anak meninggal kejadian. Panjidik juga berencana memeriksakan kondisi kejiwaan terduga pelaku karena memiliki riwayat gangguan jiwa. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur.